selamat menikmati kita mulai dengan menyiapkan bumbu uleknya kita ulek sampai lembut yang terdiri dari kunyit bawang putih, bawang merah dan kencur juga kemiri dan lalu kita goreng tahunya sampai matang lalu masukkan bumbu ulek tadi yang sudah dihaluskan dan juga tambahkan bawang daun sama tomatnya dan juga tambahkan daun salam kita goreng sampai harum nah ini cabai gendotnya kita masukkan lalu kita tuangkan air secukupnya dan biarkan sampai mendidih lalu masukkan raja ke serai lalu juga masukkan tahu gorengnya lalu biarkan sampai menyerap panggungnya kita biarkan mendidih kita taburi dengan garam 1 sendok teh juga masukkan penyedap rasa secukupnya dan juga tambahkan gula putih dan juga gula merah dan biarkan menyerap ke bahannya nah apa kabarnya bunda-bunda di rumah semoga pada saatnya di video kali ini saya memasak memasak sayur santan kulit sapi plus cabai genot dan juga tahu goreng nah inilah kerupuk kulit sapinya kita mulai dimasukkan dan biarkan dan biarkan menyatu dengan bahan yang lainnya biarkan sampai mendidih supaya meresap bumbunya nah setelah bumbunya meresap kita masukkan santannya nah inilah santan karaya kita masukkan satu bungkus dan kita aduk-aduk sampai merata nah inilah menu harian di hari ini ya nah alhamdulillah sayur santan kulit sapi dan cabai sudah matang nah inilah penampakan sayur santan kulit sapinya nah sekian dulu video di hari ini dengan memasak menu yang sangat sederhana ya dan terima kasih telah menonton